Kau yang kita bisa menang, kami selalu akan di sini, di sini kami akan untukmu. Filipina saat ini memuncaki kelas main dengan koleksi poin yang sama dengan Vietnam. Sebelum menahan Vietnam, Filipina mengalahkan Timur Leste. Hal tersebut menjadi alarm untuk tim Aswan Sintoyong di lagia kedua ini. Dan kini, Halo Timnas mencoba mengulas informasi selekipnya sebagai berikut. Timnas Filipina U23 kembali membuat kejutan di SEA Games 2021. Setelah berhasil membantai Timur Leste 4-0, mereka menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0. Pertanding di Stadion Vietri Minggu 8 Mei 2022, tuan rumah dibuat tidak berkutik oleh Filipina. Beberapa percobaan yang dilakukan oleh Levando, Muyang Tinling hingga Huang Fetan tak menemui hasil. Namun, keeper timnas Filipina, Quincy Kamerat, cukup tangguh mengawal di bawah misar hingga tidak terjadi satu gol pun hingga pertandingan usai. Hasil yang membuat Filipina memuncaki kelas main sementara grup AC Games dengan raihan 4 poin, sama dengan Vietnam tetapi unggul jumlah gol. Keberhasilan Filipina juga menjadi alarm bagi Indonesia yang diajar Vietnam 0-3 pada lagia perdana. Skuad Garuda muda harus meraih 3 kemenangan sisa untuk bisa melaju ke babak berikutnya, termasuk melawan Filipina yang belum kebobolan dalam 2 pertandingan dan cukup produktif dengan catatan 4 gol. Persiapan timnas Indonesia U23 setelah melakukan evaluasi bisa berpeluang mendekatkan jarak dengan Vietnam saat bersuat Timor Leste pada lagia kedua ini. Timnas U23 memulai kiprah di penyisian grup AC Games 2021 dengan hasil mengecewakan. Namun, timnas Indonesia U23 berpeluang untuk memperbaiki posisi di kelas main pada lagia kedua. Tim Garuda muda bahkan bisa menempel Vietnam ada yang mampu mengamankan 3 poin di lagia nanti. Hal ini mengacu pada rekor pertemuan timnas U23 versus Timor Leste. Dari 4 pertandingan, timnas Indonesia U23 meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Timnas Indonesia U23 pun juga mampu meraih kemenangan dalam pertemuan terakhir melawan Timor Leste di SEA Games 2017. Ketika itu, skuadnya di Arsiteki, Luis Mila hanya menang tipis 1-0. Kemenangan memang jadi harga mati buat timnas Indonesia U23 melawan Timor Leste. Jika hanya mampu bermain imbang atau malah kalah, maka langkah timah Suan Sintayong bakal makin terjal. Hal ini dikarenakan pesaing buat timnas U23 di grup A bukan hanya Vietnam. Filipina membuktikan bisa menjadi batu sandungan buat timnas Indonesia U23 dengan hasil apik di dua lagia awal fase grup. Terima kasih sudah menonton!